Oh iya Nah ini harus dilapkan ini kan Tapi kan gak terlalu banyak yang kayak Baru masukin lagi pelan Ini harus pake perasaan Kayak gini loh Kayak gini loh Kayak gini gak keluar ini Kayak gini gak keluar ini Hahaha Acolali subscribe guys Halo sahabat Youtube Ketemu lagi dengan saya Dengan Mbak Winda Mbak Winda Mampun Iyalah Mbak Kok aku rasanya deg-degan ya guys ya Deg-degan Deg-degan Deg-deg-degan Deg-deg-deg-degan Jangan-jangan Vibrasinya sama Jangan-jangan Jangan gori Hari ini aku mau nge-review Tentang shock motor Seperti ini shock motor Mbak ini temennya gak apa-apa ya Cangkaan sambil gionan gak apa-apa Enjil belajar Nah takutnya Sekarang kan jaman modern orang nyari ilmu Ini tentang Tutorial Sok motor Dandan shock motor Atau mengenalin shock motor yang rusak Jadi seperti ini Oke Jadi guys Sok motor Seperti ini Ini bagian tabungnya Namanya tabung Dan ini namanya Tentang shock Ini posisinya seperti ini Ini dimasukin Seperti ini Terus masukinnya pelan Kayak ini Jangan keburu-buru Kalau keburu-buru Nanti gak pas Menang slack Menang slack Biasanya agak seret Pertama-tama mau dimasukin tuh seret Terus diulang lagi Terus dimasukin pelan Terus dimasukin Nah seperti ini Nah seperti ini Nah Setelah masuk seperti ini Nah ini Nanti kalau di Apa Untuk mengetahui Silnya bocor atau enggak Itu kita Masukin terus Ditarik lagi Ini Terus dimasukin lagi Tarik lagi Masukin lagi Nah nanti ketahuan Ini silnya bocor atau enggak Itu ketawa Seperti ini Seperti ini Ya Caranya seperti itu Ngecek silnya bocor atau enggak Terus akhirnya Terus akhirnya jadinya seperti Nah Luar masuk Terus ada Oli nih guys Agak kaya perat dikit Lu wajar ya mbak ya Ya apa-apa Ya apa-apa Iya Jadi kaya perat jobo Jadi Oli nih kaya peratnya jobo Kalau udah kayak gini Biasanya lancar Masukinnya Kalau udah ada Olinya Ini yang kaya peratnya Masukinnya lancar Nah Kan lancar tau Wah Ini enggak Yeay Lalu 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 Viat & Tisu sebelum ada yang keprat tadi itu minimal ya lapis disiapin biar yang namanya jaga kebersihan ya mbak ya dong jaga kebersihan super dicuci biapain belum bisa nah ini harus bilang ini kan tapi kan gak terlalu banyak yang keprat baru dimasukin lagi pelan dan slow woy nah ini harus pakai perasaan kayak gini tuh kayak gitu ya oke ini memang kayak gini mbak keluar masuk sok itu kayak gini keluar masuk ya itu seperti ini kan terus keprat lagi ya kan seperti tadi siapin lapis dimasukin jadi semoga pelajaran ini gak bisa dipahami ya guys ya tutorial menyerpis sok sok yang ada oli itu kalau gitu ya mbak rasanya biasa ih 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 keras lah ngasih si mbak keras lah mas kenceng ya bengkong, bengkongnya kenceng tapi si gore kan kencengnya nih iya tau nih, ada sok letoknya orang dati lah bro soknya kaplak-kaplak iya, soknya kaplak-kaplak-kaplaknya motornya tersiok-siok tapi kan kita makan kongsi mungkin original jangan tau buru-buru masih dilepoknya cuk, terus pret terus ini belajar-belajar mulai ya terhadap servisannya ya iya tau, baru dimasukin gini gini langsung cerit kayaknya rusak berarti servisnya nggak bagus harusnya servisnya nggak bagus dimasukin kayak gini ya, pelan-pelan gini lembut terus tarik lagi dimasukin lagi dimasukin lagi kayak gini nah, ini nggak bener-bener yang kayak produk cuma sedikit disik bro disik terus dilap nah, contohnya seperti ini betul holly ini ya dimasukin lagi apa itu? ya? cek ulangnya cek ulang lagi oh, lebih cek ulang lagi cek ulang lagi cek ulang cek ulang lagi cek ulang lagi cek ulang lagi nah, iya cek ulang lagi cek ulang lagi ayo, kita harus pakai tanah cek ulang lagi kesai saat youtube jadi imajinasinya itu harus tahu kita bayangin olisilnya bagaimana posisinya kan jangan sampai nanti olisilnya miring ya, main slag kan ngomong ya Pak ya? paham ya Pak ya paham suruh gak perlu dijelasin langsung teks oke sampai Youtube sampai ketemu di video yang berikutnya makasih Mbak, tada ya Pak sub indo by broth3rmax